Assalamualaikum teman-teman semua kali ini kita lihatkan jambu yaitu ini adalah jambu nipis tanpa biji yang berasal dari Malaysia dan ini jeruknya tidak ada bijinya sama sekali kalau buat minuman itu sangat airnya sangat banyak dan ini harganya buahnya lumayan mahal teman-teman ini saya tanam dalam pot buat minuman sendiri ini sudah sering berbuah teman-teman sudah sering berbuah dan teman-teman bisa gunakan tabulan pot ini saya gunakan pot ukuran 30 jadi kecil amat seperti ini dan medianya saya cuma gunakan pupuk NPK 1616 tapi hasilnya sudah lumayan bagus ini sudah sering buah teman-teman nah ini ada buah lumayan banyak kan nah sudah lumayan banyak dan ini juga saya lagi kombinasi karena biar tidak memakan lahan banyak nah untuk tidak memakan lahan banyak ini ini posisinya saya juga membentuk pohon agar bagus dan posisi ini ini juga saya kurang suka kesana daripada saya buang saya manfaatkan nah untuk hasil cangkok jeruk ini sangat genja berbuah nah genja berbuah contohnya seperti apa teman-teman saya akan lihatkan contohnya saya sudah cangkok dan ukurannya adalah cangkok mini cangkok mini itu cangkok yang saya buat ukuran kecil segitu lebih ini serokok sampurna nah ini seperti ini kita bisa gunakan cangkok seperti ini dan cangkok mini ini akan bagus kita tabulan pot bisa nah ini saya akan lihatkan nah ini yang sudah saya cangkok ini nah ini ini adalah cangkok mini yang sudah ada buahnya segini nah ini tetapi saya naruhnya di bawah pohon jadi kurang terik sinar matahari sehingga tanaman ini terserang penyakit nah contohnya ini nah ini ini adalah penyakit daun yang saya itu ini juga ini ini nah itu jamur semua teman-teman ini kita akan rawat lagi dan ini saya akan taruh di tempat tempat panas dan saya akan lakukan tabulan potnya agak besar agar pertumbuhannya lebih bagus ya jadi teman-teman sangat mudah untuk mengembangkan jeruk seperti ini dan apabila teman-teman daripada ada pemangkasan lebih baik cangkok lah walaupun kecil-kecil pun bisa menggendong buah seperti ini nah untuk jeruk ini tanpa biji sama sekali teman-teman buahnya juga besar di tempat saya itu bisa nyampe satu gelas teh satu gelas teh kecil itu loh nah itu bisa nyampe seperti itu untuk buahnya teman-teman lihat kan udah bagus banyak nah ini peralatannya juga mudah nah itu ada buahnya semua ini kita manfaatkan lahan sedikit pun bisa gunakan seperti ini tambah lagi bisa kita kombinasi jadi mempunyai beberapa jenis jeruk dan untuk sekecil ini pun kita bisa buah seperti ini sangat bagus dan prospeknya sangat meningkat buat teman-teman oke untuk itu sementara ini untuk pemupukan saya gunakan NPK 1616 satu bulan sekali media tanah biasa tanah 2 skam 1 biar bisa di streskan oke terima kasih teman-teman semua sudah ngikutin channel saya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati